Assalamualaikum guys Nah jadi video ini adalah lanjutan dari video aku sebelumnya Yaitu video pindahan rumah atau beres-beres rumah part 2 Oke guys jadi ini tuh masih ada beberapa batako dan gundukan pasir depan rumah aku Soalnya untuk proses pembangunan kamar mandi di belakang rumah tuh belum selesai guys Jadi untuk sementara untuk pasir terus batako Terus untuk tanah buat uruk fondasi Ditaruh di depan rumah Jadi biar gak berantakan gitu Oke kalian bisa lihat sendirikan Itu ada ibu aku, ada adek aku juga Mereka tuh sengaja kesini buat bantuin aku untuk beres-beres rumah Terus bersihin rumah Soalnya kemarin tuh rencana mau beres-beres rumah sama pak suami Nah berhubung dia gak jadi libur kerja Jadi yaudah dibantuin sama ibu aku, sama adek aku Biar cepet kelar gitu Nah oke aku buka dulu pintunya Supaya kelihatan lebih terang Dan anginnya tuh bisa masuk ke dalam rumah Nah sekarang kalian bisa lihat sendirikan Kondisi kamar aku Udah lumayan rapi lah ya Daripada yang video kemarin gitu ya Soalnya ini tadi tuh udah ada beberapa barang yang Udah ditata rapi Terus baju-baju juga udah aku lipatin Jadi udah gak kelihatan berantakan lagi Seperti video aku yang sebelumnya Oke guys sekarang aku mau kasih tau kalian Untuk isi di dalam kulkas aku Nah kemarin itu kan cuma ada teh pucuk ya Bukan teh pucuk sih tapi air putih Nah sekarang udah ada es lilin Ini tuh yang bikin ibu aku sendiri guys Sumpah ini tuh enak banget Nah terus untuk yang di bagian bawah Ini tuh ada beberapa susu lofa gitu loh guys Karena kemarin kan aku habis periksa gitu kan Terus sama ibu bidannya dikasih susu lofa ini Nah oke guys untuk kamar yang pertamanya udah selesai Nah sekarang aku mau kasih lihat ke kalian Kondisi kamar aku yang kedua Nah jadi kamar yang kedua ini Emang bener-bener khusus buat tempat tidur aja Jadi gak terlalu banyak barang-barang gitu loh guys Kelihatan nyaman gitu sih waktu tidur Nah terus ini untuk karpet lantainya Ini bukan karpet lantai sih ya Lebih tepatnya kayak kasur lantai gitu ya Ini masih aku taruh di kamar dulu Karena di luar juga masih belum tertata Nah rencana itu bisa buat untuk tamu gitu loh guys Kalau misal kesini Terus pada tidur disini Jadi bisa tidur di kasur lantai tadi Nah oke guys untuk yang di bagian depan kamar aku Atau yang kamar kedua masih ada beberapa tumpukan semen Karena ini tuh untuk proses pembangunan kamar mandi aku Nah untuk yang di bagian pasolatan ini Ini tuh masih ada beberapa barang Cuman setengahnya tuh udah aku taruh di kamar yang pertama Nah oke lanjut untuk yang di bagian belakang Ini tuh masih dipondasi gitu ya guys Terus itu juga ada mas Arief Dia itu pak kulinya gitu ya Terus sebenarnya ada juga sih pak tukang tapi dia masih di depan Nah terus untuk kamar mandinya nanti di pojokan situ Terus dia tuh hadap ke mana sih ke barat gitu ya Nah terus untuk di bagian sini Ini rencana buat dapur Tapi yaudahlah ya kayak gini dulu aja Terus besok kalau udah ada rejeki baru bangun dapur gitu Nah di belakang rumah tuh seju banget guys Karena ada pesawahan gitu ya Sebenarnya bukan sawah sih lebih tepatnya tuh kayak tegal gitu loh Nah oke lanjut aku mau kasih tau ke kalian Untuk di bagian depan Kalau misal dari dalem gitu ya Nah itu ada pak tukang yang aku bilang tadi Namanya mas Yudi Dia tuh sumpah baik banget guys Dan dia tuh gak pernah ngeluh gitu ya Pokoknya baik banget lah Oke guys mungkin ini dulu video beres-beres rumah paduanya Nah sebenarnya tuh bukan beres-beres sih Lebih tepatnya kayak cuma survei gitu ya Karena dari tadi tuh cuma apa sih bikin video mulu Gak ada tuh kayak edisi beres-beresnya Nah terima kasih buat yang udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk di like ya Bye bye